Meskipun pelaksanaan pekan olahraga daerah tingkat Kabupaten Pati tahun 2018 sudah berlangsung sejak tanggal 18 November kemarin, namun upacara pembukaan secara resmi baru dilaksanakan Rabu pagi. Penundaan tersebut mengingat efisiensi waktu karena banyaknya jumlah peserta. Turut hadir dalam upacara pembukaan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suaryono, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Parwisata Kabupaten Pati Sikit Hartoko, Beberapa Kepala UPD serta tamu undangan dan semua perwakilan dari tiap-tiap peserta dari masing-masing kejamatan. Kepala Dinas Pemuda Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Parwisata Kabupaten Pati Sikit Hartoko, Sakit pat difícil Buku atmingimat Dinas Kabupaten Pati Sikit Hartgan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Parwisata Menterang. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Parwisata Kabupaten Pati Sikit, Kepala Dinas Pemuda Nakamura dan Parwisata Kabupaten Pati Sikit, Karwisataulah dan Parwisata Bayou Kepala J DE Skaha Prahyے, Kepala Dinas Pemuda Petters 86, J lazim 28ega 2021, Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, Kardi dalam laporannya mengungkapkan, dari total 3.533 peserta, sebagai rizian yaitu peserta SDMI sejumlah 750 orang bertanding di 14 jabang olahraga. SMP MTS sejumlah 1.545 orang bertanding di 15 jabang olahraga. SMA-SMKS jumlah 1.238 orang bertanding di 15 jabang olahraga. Jadi, ini kita jelaskan bahwa kegiatan pokoknya yang sedianya kita agedakan selama 4 hari, dari 21 sampai 24, tetapi berjalanan waktu bahwa venue di Kabupaten Pati ini ada beberapa jabang olahraga yang memerlukan dor, sehingga mulai tanggal 18 itu sudah dimulai pencah silat. Karena apa? Pencah silat itu membutuhkan 3 matras, sehingga dibutuhkan space yang lebar. Yang untuk waktu pelaksanaan diri Pak? Jadi, waktu pelaksanaan 18 sampai 24 November tahun 2018, serta dari pokoknya-pokoknya ini jumlahnya 3.533, dari SD, SD Sderajat, SMP Sderajat, dan SMA Sderajat. Harapannya seperti apa, Pak? Harapan kami bahwa untuk tahun ini, serta kuantitasnya banyak. Jadi, kami berharap dengan kuantitas yang banyak, kualitasnya juga akan lebih baik. Jadi, kami terpakan evaluasi terus pelaksanaan kegiatan ini, sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang, bisa menurunkan kualitas-kualitas adrid yang bagus. Terima kasih. 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 Terima kasih.